Intro Halo kawan-kawan dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami Plok Memory 97 yang saat ini Plok Memory 97 masih berada di Kota Parahiangan Bandung kawan-kawan Saksikan selalu keseluruhan daripada Plok Memory 97 yang sedang berwisata di Kota Bandung kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya selama ini Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Plok Memory 97 Hari ini kita akan melanjutkan wisata kuliner kita di Pesona Kampung Sunda yang ada di Jalan Cihapit Kota Bandung Ayo teman-teman kita lihat apa aja yang ada di Pesona Kampung Sunda Yang katanya suasananya sangat otentik sekali dengan suasana Kampung Sunda dari zaman dulu teman-teman Terlihat dari suasananya Ini suasana depannya ada kolam ikan kecil ya Kolam ikan dari bebatuan Dan ini suasana yang sangat mengagumkan sekali karena disini itu kita bisa melihat proses memasaknya ya Ayo kita langsung ke dapurnya Lihat teman-teman jagungnya banyak sekali Nah ini sedang memotong daun untuk alas makan kita ya teman-teman Wah ini luar biasa sekali teman-teman penyimpanan pangannya Ada jagung dan ada beras juga ya teman-teman Padi Dan ini tempat beras manan untuk nasinya Dan ini semua itu asli ya teman-teman Bukan hanya pajangan semata Namun ini asli Sebagai cara mereka untuk mengawetkan makanan Seperti yang kita tahu Dua jenis makanan ini itu adalah menjadi salah satu sumber makanan pokok Terutama dari zaman dulu ya Nah ini memasaknya masih pakai Hayu bakar teman-teman Atau dalam bahasa Sunda ini Menggunakan hau Jadi masih tradisional sekali Dan ini persambelan dan menu masakannya Ini varian tumis-tumisannya banyak sekali teman-teman Nah dan sistem disini itu peras manan ya Jadi kita bisa mengambil makanannya sendiri Dan nanti akan dihitung dikasih Untuk tumis-tumisan ada takarannya teman-teman Yaitu 1,5 sendok Namun sendoknya juga agak besar ya 1,5 sendok sayur Nah disini juga ada berbagai jenis kerupuk Dan ini persiput-siputan dan goreng-gorengan ya Dan teman-teman juga bisa request untuk dibakar Nah ini dapurnya kita bisa lihat sendiri proses kemasaknya Nah ini semuanya masih fresh ya teman-teman Baru digoreng 1 kali Dan nanti makanan yang kita pilih Akan digoreng kembali Ini aneka kuahannya teman-teman Ada sayur lode, sayur asem dan tutut Atau keong ya Dan untuk minumannya Juga banyak tersedia pilihannya teman-teman Nah ini kasir Dan untuk area makannya disebelah sana teman-teman Nah ini ada petunjuk atau peta ya Lokasi yang ada di persona kampung Sunda Oke ini untuk suasana Indornya Desainnya sangat unik sekali teman-teman Tempatnya sangat nyaman sekali teman-teman Terlebih disini juga Kita bisa sambil Belajar ya Mengenal Barang-barang atau perabotan zaman dulu Dari bahasa Sunda Nah ini dia teman-teman Saya sarankan Ketika teman-teman Ingin mengunjungi resto ini Teman-teman Booking terlebih dahulu Karena disini itu Banyak ya Ada beberapa Lokasi Ataupun meja Yang sudah di booking Ini ada Kata-kata pepatah juga teman-teman Yang artinya adalah Ketika kita Ingin merasakan Nikmatnya hidup Kuncinya Hanya satu Yaitu bersyukur Area nya lumayan luas teman-teman Melingkar ya Area nya Dan jika kita Ingin merasakan Sensasi Nikmatnya makan Di pinggir sawah Teman-teman juga bisa Membooking meja Yang ada di bawah sana Teman-teman Yang tepat Berada di pinggiran sawah Dan kolam pikan Ini Suasananya Sejuk sekali Teman-teman Ikannya juga Banyak ya Disini Jika teman-teman Hanya ingin sekedar Menikmati waktu Sambil ngopi-ngopi Teman-teman juga bisa Disini memesan Aneka gorengan Dan Aneka minuman ya Minuman tradisional Maupun kopi Disini lengkap sekali Teman-teman Jadi ketika kita Tidak ingin Menikmati makanan berat Teman-teman bisa Melesan Cimilannya Dan ini Suasana Di pinggir sawah Memang definisi Kampung Sunda Yang berada Di tengah-tengah kota Dan memang Lokasinya juga Berada Di tengah-tengah kota Bandung Teman-teman Pokoknya Ngedem disini Enak banget Deh Terima kasih telah-tengah Oh iya teman-teman Mereka juga Menyediakan Teh Angat Dan ini gratis Baiklah teman-teman Sampai sini dulu Perjalanan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu dukung kami Dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Dan ikuti terus keseruan kami di Club Memory 97 Salam bahagia Bahagia bersama keluarga Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Terima kasih.